Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIT Channel Bersama saya, IIT Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Memperkuat ikatan batinmu dengan mantan Agar mantan tidak bisa jauh-jauh dari Jadi manusia kan macam-macam ya, pilihannya Ada yang punya pilihan untuk melupakan mantan Sesungguhnya ketika kita bisa melupakan mantan Kita bisa fokus ya Kepada pekerjaan kita, membangun karir kita Meraih cita-cita dan masa depan kita Perubahan pada keadaan ya Ekonomi kita dari tidak punya apa-apa Jadi punya segalanya Itu jelas akan membuat perubahan Cara pandang mantan kepada kita Mantan kan mengkhianati kita ketika kita tidak punya apa-apa Atau belum punya apa-apa Begitu kita punya segalanya Mantan akan jadi orang yang paling menyesal Mengkhianati kita Dia akan berpikir dari pagi sampai malam Memikirkan cara untuk bisa kembali kepada kita lagi Jadi melupakan mantan Itu sesungguhnya juga adalah cara yang cukup baik Untuk mempercepat dia kembali kepada kita Kemudian Ada orang yang sudah berusaha melupakan Tetapi masih gagal Justru semakin dia berusaha untuk melupakan Semakin sering dia teringat kepada mantan Tetapi memang ada orang yang tidak mau melupakan mantan Dia terus memelihara segala kenangan Segala mimpi bersama mantan tadi Dia terus ya Memberikan pengaruh kepada kehidupan mantan Caranya bagaimana ya Caranya dengan dia membayangkan mantan Itu akan memberikan pengaruh kepada mantan Semakin baik kemampuan fokusnya Maka akan semakin besar pula Pengaruhnya terhadap diri mantan tadi Tetapi yang begini ini biasanya capek ya Capek dan membuat kita menderita Karena ketika kita bayangkan 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 terus ya Setiap saat kita bayangkan Sementara tidak ada respon apapun dari dia ya Nah itu kan membuat kita merasa capek Merasa menderita ya Walaupun sesungguhnya tanpa pernah kita sadari Pengaruh dari fikiran kita tadi Itu dirasakan oleh mantan Atau ada pengaruhnya kepada dia Tapi itu sesuatu yang melelahkan Nah sekarang Bagaimana caranya Memperkuat pengaruh diri kita Di diri mantan Ini karena kita tidak bisa Telepon dia Tidak bisa ketemu Tidak bisa bicara Dan seterusnya ya Tapi kita pengen Terus memperkuat pengaruh diri kita Kepada diri mantan Tapi yang tidak capek ya Kalau yang capek tadi Kita tidak bisa ngapa-ngapain Banyak orang yang patah hati Dan terus membayangkan mantan Akhirnya yang terjadi Cuma tidur saja setiap hari Cuma bersedih saja setiap hari Ada yang seperti itu Nah Kita ingin mantan kembali Tetapi pada sisi yang lain Kita pengen fokus ya Kepada pekerjaan kita Dan seterusnya Kita ingin Memperkuat ikatan batin kita Dengan mantan Agar dia tidak bisa jauh-jauh dari kita Agar dia tidak bisa melupakan kita Agar dia tidak bisa lepas dari kita Tetapi Kita juga Butuh waktu Butuh energi ya Untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus Begitu ya Untuk Fokus kepada pendidikan kita Dan seterusnya Dan seterusnya Nah maka Bagaimana caranya Agar kita Bisa fokus Kepada pekerjaan Dan seterusnya Tetapi Ikatan batin kita Dengan mantan Dari waktu ke waktu Juga terus bertambah Ikatan batin itu Seperti orang yang main layangan Ya Kalau kita ulur Kita lepaskan Layangannya menjauh Tetapi Begitu kita berikan tenaga Kita tarik Maka layangannya Akan kembali kepada kita Nah itu namanya Ikatan batin Kira-kira Seperti itu Sekarang bagaimana caranya Agar ini berjalan Seiring sejalan ya Antara Kebutuhan kita Untuk terus bekerja Dan seterusnya Juga kebutuhan Batin kita Agar mantan Tertarik Untuk kembali Kepada kita Apa yang bisa kita lakukan Untuk memperkuat Ikatan batin tadi Ya Tetapi tidak perlu Menginvestasikan Waktu dan energi Yang terlalu besar Nah Yang bisa kita lakukan Ya Sebelum kita bahas Tapi jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet Tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel Kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga Kita selalu bisa Berdoa Bersama-sama ya Nah jadi kita Juga tidak pernah Menyadari Ketika kita Membisikkan Nama mantan Saat kita berdoa Itu akan Memperkuat pula Ikatan batin Antara kita dan mantan Ya Kita berdoa Ya Allah Jadikanlah Ia Sebagai jodohku Selamanya Dunia akhirat Nah kita kan sebut Namanya itu Jadikanlah Ia Siapa namanya Kita sebut Ya misal Kalau yang berdoa Ini Perempuan ya Nama mantannya Bambang Bin Udin Ya Allah Jadikanlah Bambang Bin Udin Sebagai jodohku Selamanya Dunia akhirat Saat kita menyebut Nama Bambang Bin Udin Itu dalam doa kita Dia merasakan Karena energi Yang kita pancarkan Saat berdoa Itu sangat besar Kalau yang berdoa Ini laki-laki ya Misal Nama mantannya Misal Rohmah Binti Agus Atau Manda Binti Agus Kita berdoa Ya Allah Jadikanlah Manda Binti Agus Sebagai Istriku Sebagai Jodohku Selamanya Dunia akhirat Amin Nah Saat kita sebut Namanya itu Dia merasakan Getarannya Ya Dan itu Secara otomatis Akan terus Memperkuat Ikatan batin Antara kita Dengan dia Ya Jadi kita Sebut Kan kita menyebut Nama Mantan itu Tidak butuh Waktu lama Dalam doa kita Kita sebut Itu langsung Dia rasakan Dan ikatan batinnya Akan menguat Terus menguat Dari waktu Ke waktu Ya Nah Jadi begitu Caranya Untuk Memperkuat Ikatan batin Antara kita Dan mantan Dan mungkin Sudah kita lakukan Selama ini Dan tanpa kita sadari Ikatan batin kita Dan mantan Semakin kuat Nah Apa tandanya Jika ikatan batin Kita Dan mantan Semakin hari Semakin menguat Nanti tanda-tandanya Kita bahas Di dalam video Selanjutnya Insya Allah Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berselamat Berselamat